Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ataupun kepada sanak saudara maka bila mana pada awal kedatangan Islam itu hukum memberikan wasiat kepada ibu bapa yang pertama dan yang kedua yang kepada sanak saudara maka pada ketika awal yang itu adalah wajib sekiranya maksudnya sampai satu ketika sekiranya datang kepada kamu kamu hampir kepada kematian maka tinggalkanlah wasiat maksudnya tinggalkanlah wasiat untuk siapa untuk ibu bapa kamu dan juga untuk ahli keluarga kamu sanak saudara kamu yang ini dengan cara yang dituntut ataupun dengan cara yang baik, yang ini mengikut cara agama sebagai satu kewajiban ke atas orang-orang yang bertakwa kamu tonton muslim-muslimat yang dirahmati Allah, walaupun bagaimanapun ayat-ayat ini dimansubkan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan pusaka maka kita akan lihat bahawa akan datang ini kita akan lihat bahawa hukum berkaitan dengan wasiat hanyalah satu per tiga sahaja daripada harta keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh si mati yang kita dah sebutkan sebelum ini tuan-tuan, satu per tiga dan kita lihat bahawa daripada satu per tiga ini maka bakinya itu barulah diberikan kepada ahli-ahli ahli-ahli waris bila mana berkaitan dengan wasiat satu per tiga sahaja bukan kesemuanya dan bila mana satu per tiga satu per tiga ini pun bukan yang diberikan kepada ahli-ahli waris bukan diberikan kepada siapa ahli waris? sebelum ini terkenal saya saya sebut lelaki 10, perempuan 15 lelaki 15 perpuan 10 orang ini adalah antara ahli-ahli waris maka di antara satu per tiga bukan diberikan kepada dua-dua golongan ini yang dua-dua-dua golongan ini bukan diberikan kepada mereka namun sekiranya ada juga yang melanggar maksudnya diberikan juga wasiat ini kepada di antara dua-dua-dua orang ini boleh ke tidak? kita akan bincangkan satu per satu jawapannya kita akan tiba-tiba sepas ini lah tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah kita lihat satu per satu hukum berkaitan dengan wasiat kalau tadi kita lihat pada asam yang wajib dan kita lihat yang pertama tuan-tuan wajib sekiranya terdapat tanggungjawab syarih yang dilaksanakan kepada Allah SWT sebagai contoh zakat, haji dan dia bimbang sekiranya harta ini akan habis sekiranya tidak diwasiakan maka tuan-tuan sebagai contoh si mati ada mewasiatkan bahawa dia tahu ada zakat yang belum diselesaikan kemudian yang kedua ada dia belum menunaikan haji maka dia risau bila mana sekiranya dia tidak mewasiakan dua perkara ini maka harta dia akan habis dibahagi-bahagikan dan bukan setakat dibahagi-bahagikan malah tidak ada perkara-perkara kebaikan yang boleh dibuang untuk dirinya maka pada ketika itu wajib untuk si mati yang hampir kepada kematian ini untuk dia tulis wasiat wasiatnya fokus kepada aku zakat dan juga haji yang belum dia selesaikan maka di sini dan yang kedua haram wasiat adalah haram menurut syarat jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukannya seperti mewasiatkan haram atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat selain haram wasiat begini tidak boleh dilaksanakan sebagai contoh tuan-tuan bila mana wasiat-wasiat yang berkaitan dengan kemaksiatan maka deniaan bahawa rumah aku wasiatkan rumah ini untuk dijadikan tempat pusat beli nombor iku sebagai contoh kalau dia tengok tak ada tempat yang boleh beli nombor iku yang secara halal maka dia kata tak apalah aku nak tengok untuk manfaat orang makung maka dia kata rumah ini wasiatkan untuk dijadikan pusat 4D pusat apa pusat beli nombor iku maka orang berniaga di berniaga nombor iku dekat rumah dia pulak lepasti maka itu adalah wasiat yang diharamkan bukan setakat wasiat tersebut haram namun melaksanakan wasiat itu juga haram sebab itu bila mana orang ini wasiat dia dah haram dan punya kemudian contoh anak-anaknya kata ini bapak aku diwasiatkan rumah ini untuk tadi tempat beli nombor iku maka dia kata aku mela gunaikan wasiat bapak aku maka di situ gunaikan wasiat seperti ini juga adalah perkara yang diharamkan Allah melarang wasiat yang bertujuan untuk memudaratkan orang lain tidak setakat memudaratkan malah menyusahkan orang lain firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah an-nisa ayat yang ke-12 wasiat-wasiat tersebut mendaklah tidak menatangkan mudarat kepada waris-waris setiap satu hukum itu ialah ketetapan dari Allah dan ingatlah Allah mahal mengetahui lagi mahal penyambar tuan-tuan muslimin-musliman yang berahmati Allah sebagai contoh kalau bapak dia ni wasiatkan kalau yang kita tengok dia kata kena bertampur dulu dekat gunung ledang 2-3 bulan dan bertampur 2-3 bulan lepas itu baru dapat mewarisi hartanya maka di situ juga tuan-tuan muslimin-musliman yang dirahmati Allah dalam bentuk wasiat yang diharamkan sebab memberikan kemudaratan bukan sahaja kepada si penerima malah kemudaratan yang besar kepada orang-orang yang di sekedarinya tuan-tuan muslimin-musliman yang dirahmati Allah kemudian kita lihat yang ketiga yang ketiga adalah harus wasiat diharuskan jika ditujuankan untuk sahabat handai atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan soleh jika wasiat itu bertujuan baik dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahim maka wasiat ini dianggap sunat kerana ia bertujuan untuk mentaati Allah SWT maka wasiat yang berbentuk begini bukan diberikan kepada orang-orang yang susah tetapi diberikan kepada orang-orang sahabat handai ataupun orang yang kanya maka di sini adalah hukumnya adalah harus itu yang ketiga dan yang keempat tuan-tuan iaitu makroh wasiat adalah makroh sekiranya pemasiat seorang yang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta wasiat juga makroh sekiranya diberikan kepada orang faksib dan jahat pemasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan ke arah kejahatan tuan-tuan muslimin-musliman yang diramati Allah kita lihat yang berkaitan dengan makroh ini di makroh bila mana memberi maksudnya makroh bila mana si puasiat orang yang nak mengeluarkan wasiat memang dia tahu dia tak cukup harta ini untuk diberikan kepada siapa untuk diberikan kepada ahli keluarganya ahli-ahli warisnya dan pada ketika itu tuan-tuan muslimin-musliman yang diramati Allah dia akan meninggalkan ahli-ahli warisnya dalam keadaan serba kekurangan dalam keadaan miskin dan dalam keadaan meminta-minta dan wasiat juga dikira makroh sekiranya diberikan kepada orang falsif dan orang jahat dan kemungkinan besar harta-harta tersebut akan digunakan ke arah kejahatan maka empat perkara ini tuan-tuan secara basicnya secara asasnya menceritakan tentang hukum wasiat walau pada asal yang kita lihat wukum wasiat itu wajib diberikan kepada siapa? ibu, bapa dan juga anak saudara kemudian hadis berkita nabi SAW yang memansuhkan perkara tersebut dan disebutkan bahawa wasiat adalah satu perlika sahaja daripada harta dan ia tidak diberikan kepada ahli-ahli waris namun sekiranya ada juga orang yang diwasiatkan hartanya kepada ahli-ahli waris siapa ahli waris 25 orang yang kita dah sebutkan sebelum ini 15 daripada kalangan lelaki 10 daripada kalangan perempuan ada juga diantara orang yang memberikan wasiat kepada ahli-ahli waris ini namun bagaimanakah statusnya adakah wasiat tersebut UDI ataupun TIA maka di sini tuan-tuan ini akan pergi kepada perbincangan maksud perbincangan apa mengikut kepada persetujuan ahli-ahli waris yang lain sebagai contoh yang kita pernah sebutkan sebagai contoh tuan-tuan yang harta yang si mati bernama Ahmad Ahmad dan si mati hari ini ok ini contoh ok si mati Ahmad meninggalkan jumlah harta dia adalah RM20,000 RM20,000 jumlah keseluruhan harta kemudian dia berwasiat kan 1.3 daripada harta yang itu untuk kita ambil dalam contoh pusat Tafis 2.3 bagi dan bagi 1.3 berapa nama 2 2.3 ini untuk amli waris yang ini bukan huasiat tetapi ini dibagikan secara fardu mengikut ashal forum iaitu mengikut bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh Syahraf maka di sini kita lihat RM20,000 nak bagi dengan 3 kita nak senang dengar kita ambil 1,000 menang atau 2,000 kalau tak di dalam 2,000 ok masih 1.3 tu 7 yang ini 15 ok selamat maksudnya kalau begini kita dapat lehat bahawa pembangkian dia namun sekiranya ada 1.3 maksudnya 7,000 dia bukan beri kepada perusahaan tetapi dia beri kepada siapa anak lelaki nombor 1 maksudnya dia beri kepada siapa anak lelaki siapa ahli-ahli waris maksudnya dia beri kepada anak lelaki iaitu ahli-ahli waris namun di sini bagaimana peranggiannya adakah dia sah atau tidak maksudnya di sini dia tetap sah cumanya nanti bila wadis nanti anak lelaki bahagiannya bahagian ini perlu mendapat persetujuan daripada siapa daripada ahli waris yang lain sebabnya sebabnya ini dah memang ahli waris dan ahli waris dah ada bahagiannya di sini ahli waris ini dah ada bahagiannya seperti mana yang telah tifat bukan ditetapkan mengikut cara dah ada bahagian dia sebab itu wasiat satu per tiga ini bukan diberikan kepada ahli waris itulah itu akan diberikan kepada ahli waris kalau dibagi juga kepada ahli waris ikut kepada jumlah ahli waris yang lain kalau dipersetujui maka boleh diberikan sekiranya tidak maka dia akan campur sebagian 21,000 dan akan diberikan sejarah hukum secara yang lain yang ditetapkan dan tonton musimil-musimil yang merahmati Allah tapi sekiranya kita kembali ikan kari dia boleh pergi kepada anak lelaki ataupun ahli-ahli waris tapi kita lihat baik tadi kita cakap anak beri kerja kezak lelaki sini malam dia bagi bukan 10,000 dia bagi 10,000 yang di sini dengan 2,000 dengan 10,000 kalau kita ikut perkiraan 10,000 1.3 pun daripada 1.3 takkan dia lebih takkan so kita dah lebih daripada 1.3 yang ini adalah 7,000 bagi lagi iaitu 3,000 ini kita dapat persetujuan daripada ahli waris sebab apa 3,000 ini memang memiliki hak ahli-ahli waris cuma risiko wasiat-wasiat yang lebih daripada 1.3 iaitu ada lebih 3,000 bagaimana status 3,000 ini perlu dapat kesetujuan daripada ahli waris sekiranya dipersetujui semua maka selesai namun sekiranya tidak maka yang 3,000 yang milik untuk wasiat ini hanya 1.3 sahaja iaitu 7,000 sahaja berbanding dengan wakinya lagi iaitu 3,000 tuan-tuan kita lihat pula kepada rukun wasiat dan juga syarat-syaratnya wasiat ada 4 rukun yang pertama perwasiat penerima wasiat harta yang diwasiatkan dan juga lafaz maka cerita tentang wasiat ada 4 syarat dia rukun dia yang pertama perwasiat perwasiat ini siapa orang yang nak bagi wasiat sebagai contoh dalam ini adalah Ahmad yang kedua penerima wasiat penerima wasiat ini siapa Ahmad ini nak bagikan harta dia itu kepada siapa siapa penerimanya itu yang kedua dan yang ketiga harta yang akan diwasiatkan harta berbentuk apa nilai yang cash ataupun dalam bentuk fisikal dan sebagainya dan yang ketiga lafaz yang dia sebutkan lafaz yang dikeluarkan menunjukkan perkara tersebut adalah berkaitan dengan dengan wasiat dan tuan-tuan musib-musibat yang diramati Allah 4 rukun tadi itu ada dijelaskan syarat-syarat yang perlu dipenuhi maksudnya apa setiap 4 perkara ini rukun yang 4 ini tadi si penerima wasiat ada syarat-syarat dia penerima wasiat pun ada syarat-syarat dia harta yang nak diberikan pun ada syarat-syarat dia dan yang terakhir berkaitan dengan lafaz pun ada syarat-syarat berkaitannya kita akan lihat satu persatu yang pertama syarat berkenaan dengan perwasiat wasiat adalah sah bagi orang yang memenuhi syarat-syarat berikut yang pertama adalah berakal ia adalah syarat yang mesti ada rusulnya dalam soal memberi hadiah dan serga wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau terincat akal orang yang pengsan dan orang yang mabu kesemua mereka dianggap orang-orang yang kehilangan akal yang merupakan asas taklif dengan ini orang-orang ini tidak layak untuk memberi sedekah maksudnya apa tuan-tuan yang dirahmati Allah asasnya adalah orang yang berakal maksudnya dia mampu berfikir orang-orang sekejap dia mampu berfikir dia mampu berfikir dengan waras sebab itu disebutkan bahawa orang yang gila orang terincat akal mabuk ke dan sebagainya maka dia tidak sah untuk dia memberi memberi wasiat sebab takutnya dihisapkan bahawa ada unsur paksaan dalam mengunaikan ataupun menulis wasiat atau memberi wasiat kepada orang lain itu yang pertama yang kedua tuan-tuan adalah balik balik dengan memahis berbeza yang tuan-tuan kita dah sebutkan juga rasa sebelum ini balik ini adalah syarat juga asas kepada taklif dengan ini tidak sah wasiat daripada seorang kanak-kanak walaupun telah memahis kerana ia tidak layak untuk berserga maka yang kedua adalah balik bila balik ini dia mestilah bukanlah kanak-kanak yang belum balik dan tuan-tuan muslimin-muslimin yang diramati Allah walaupun dia telah memahis itu yang kedua yang ketiga pilihan yang ketiga adalah pilihan ya pemaksa pilihan ini tuan-tuan wasiat dilakukan bukan dengan cara paksaan wasiat ini dilakukan bukan dengan cara paksaan tetapi pilihan maksudnya apa si pewasiat sebagai contoh Ahmad dia berhak untuk pemilih berhak membuat pilihan kepada siapa yang dia ingin wasiatkan harta-haltanya itu maka di situ adalah pilihan dan yang keempat yang ini merdeka tidak sama wasiat daripada seorang hamba sama ada kerana hamba bukan pemilik bahkan dirinya dan hartanya adalah milik tuannya tuan-tuan muslimin-muslimin yang dirahmati Allah yang keempat adalah orang yang merdeka dia bukanlah bersejata sehamba sebab apa sebab dirinya pun adalah milik tuannya apatah lagi harga-harta yang ada pada pada dirinya nah tuan-tuan bila mana kita lihat kepada syarat-syarat wasiat yang dinyatakan tadi maka wasiat daripada gulungan berikut adalah sah maksudnya bila mana kita lihat tadi yang pertama itu berakal yang kedua balik yang ketiga pilihan dan yang keempat adalah merdeka dan bila mana dalam soal ini tuan-tuan wasiat daripada orang kafir juga adalah sah dan orang yang dihalang daripada berbelanja iaitu kerana kebodohannya juga adalah sah untuk dia memberikan wasiat itu berkenaan dengan perwasiat dan seterusnya berkenaan dengan orang-orang yang menerima wasiat maksudnya tuan-tuan satu-satu ketika kita bukanlah orang yang memberi wasiat mungkin kita akan jadi orang yang menerima wasiat maksudnya mungkin ada orang yang akan berwasiatkan harta mereka kepada kita itu yang kedua iaitu berkenaan dengan penerima wasiat syarat-syaratnya yang pertama mestilah di kalangan orang-orang yang layak memiliki harta ketika kematian tidak sah wasiat kepada orang yang telah mati ataupun kepada haiwan kerana orang yang telah mati dan haiwan tidak layak memiliki harta tentuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah bila mana yang pertama ini mestilah di kalangan orang-orang yang layak maksud orang yang tak ayat macam mana tuan-tuan contoh Ahmad meninggal dunia mewasiatkan kepada Ali Ali ini siapa kawannya yang dah mati di Pertawa Bas dia mewasiatkan kepada orang yang telah meninggal dunia maka wasiatnya itu tidak sah Ahmad dah nak meninggal dunia ini maka dia mewasiatkan kepada Ali Ali ini siapa kawannya yang telah meninggal dulu lima tahun yang lepas sebelum dia meninggal dunia maka pada ketika ini tidak sah wasiatnya sebab apa sebab kepada golongan penerima wasiat yang tidak sah dan dia mewasiatkan dulu kepada siapa kepada haiwan maka kepada haiwan juga adalah golongan yang tidak sah walau bagaimanapun tuan-tuan wasiat kepada haiwan hanya jika perwasiat tidak memperincikan wasiatnya dia tidak sah bila mana si perwasiat tidak memperincikan wasiatnya bagaimana kepada haiwan ini kita akan lihat sekiranya diperincikan seperti dia mewasiatkan supaya memberi makan kepadanya maka wasiat sah kerana wasiat ini ditujukan kepada pemilik haiwan di mana tugas memberi makan sememangnya menjadi tanggungjawabnya wasiat tersebut wajib dilaksanakan untuk memberi makan kepada haiwan tersebut bagi menunaikan niat perwasiat maka tuan-tuan bila mana diperincikan diperincikan kepada penerima wasiat iaitu haiwan itu tadi diperincikan bagaimana wasiat yang dimaksudkan itu maka itu adalah sah dan menjadi tanggungjawab kepada pemilik haiwan itu tadi untuk melaksanakan wasiat tersebut sebagai contoh yang disebutkan tadi adalah untuk diberi makan dan minum kepada kepada haiwan tersebut tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah berdasarkan kenyataan di atas adalah sah jika mewasiatkan kepada anak ketika wasiat anak tersebut masih dalam kandungan ibunya wasiat tersebut wajib dilaksanakan jika dia selamat dilahirkan dan kurang dari enam bulan iaitu tempoh minima kehamilan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah maka dalam soal itu bila mana kepada bayi yang di dalam kandungan ini juga sah bila mana si perwasiat ini mewasiatkan sesuatu kepada anak yang di dalam kandungan maksudnya mungkin bukan anak dia kalau anak dia dia akan pergi kepada seperti yang kita bincangkan tadi iaitu kalau anak dia diwasiatkan kepada anaknya itu maka akan dilihat jumlahnya yang pertama dan yang kedua akan dinilai kembali sama ada persetujuan daripada ahli-ahli waris yang lain yang kita dah buat contoh tadi yang kita dah sebutkan tadi seperti yang telah kita bincangkan tadi itu yang pertama yang kedua tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah bukan maksiat tidak sah mewasiatkan hamba yang muslim atau mewasiatkan mushaf al-quran kepada orang kafir begitu juga tidak harus mewasiatkan senjata atau harta kepada kafir hati kerana wasiat ini dianggap maksiat tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah bila mana penerima wasiat si pemberi wasiat ini sebagai contoh Ahmad dalam soal ini dia akan memastikan bahawa orang yang akan menerima wasiatnya ini bukanlah bertujuan untuk melakukan kemaksiatan maksudnya dia lihat kalau tadi contoh rumah untuk dijadikan pusat nombor ikut maka bila mana yang seterusnya ini tuan-tuan muslimin muslimin yang dirahmati Allah dia lihat dia bagi kepada individu ini dan dia tahu bahawa individu ini yang akan menghidupkan kawasan-kawasan nombor ikut ini maka pada ketika itu juga wasiat ini juga tidak sah mewasiatkan kepada golongan-golongan seperti berikut itu yang kedua dan yang ketiga tampuan mestilah dikhususkan tidak sah jika wasiat itu ditujukan kepada salah seorang daripada dua orang kerana tidak pasti siapa yang akan menerima wasiat tersebut wasiat sebegini adalah sia-sia kerana tidak dapat diserahkan kepada penerimanya apa maksudnya bila mana dia sebutkan dalam keadaan yang umur dia tidak khususkan bahawa rumah ini diwasiatkan kepada siapa Ali dan Ahmad kepada salah seorang daripadanya diwasiatkan kepada salah seorang daripada siapa Ali dan juga Ahmad maka pada ketika ini dia tak tahu siapa nak bagi bagi Ali ke bagi Ahmad maka pada ketika ini tuan-tuan muslimin-muslimin yang dirahmati Allah perlu dihususkan terus kepada siapa yang nak diberikan wasiat ini sama ada Ali ataupun sama ada kepada Ahmad tuan-tuan muslimin-muslimin yang dirahmati Allah itu yang ketiga yang keempat pendaklah penerima wasiat wujud ketika wasiat dibuat tidak sah mewasiatkan harta kepada bayi yang akan dikandung tuan-tuan muslimin-muslimin yang dirahmati Allah pendaklah wasiat ini wujud ketika mana wasiat dibuat maksud wujud tuan-tuan dia memang dah ada yang disebutkan ini tuan-tuan bila mana wasiat dilakukan diberikan kepada bayi yang akan dikandungkan maksudnya belum belum proses mengeki belum ada proses lagi pun bayi itu akan dikandungkan maksudnya apa contoh dia kata saya bagi wasiat ini kepada siapa anak yang nanti kamu kalau kamu ada anak nanti aku beri bagi kepada anak tu maka pada ketika itu dia tidak wujud lagi anak tadi tu berbeza dengan bayi yang di dalam kandungan yang kita sebut tadi yang dalam kandungan memang telah ada cuma menunggu proses kelahiran itu sahaja minima yang disebutkan tadi adalah selamat 6 bulan sebab apa selamat 6 bulan orang kita kata 9 bulan 10 hari sebab 6 bulan sebab dia ceritakan bahawa dia punya telun itu adalah selama 30 bulan kemudian bila mana disusukkan selama 2 tahun syahraman ini maksud 2 tahun 2 tahun selama 20 bulan dengan 20 4 bulan 4 bulan maksudnya maksudnya minima tempoh kehamilan adalah 6 bulan sahaja maksudnya kita jangan terus cepat menghukum dengan biasa orang 9 bulan 10 bulan mesti ada apa-apa ini maksudnya kita kena lihat dulu perkara yang sedikit tempoh peramatang laki ke dan sebagainya yang kita akan lihat sebabkan minima adalah 6 bulan yang minima dan kalau yang tempoh biasa ini adalah seperti yang kita lihat hari ini iaitu 9 bulan tentuan muslimi muslimat yang dirahmati Allah syarat-syarat penerima wasiat yang tidak dihususkan tentu muslimi muslimat yang dirahmati Allah tadi syarat-syarat penerima wasiat yang dihususkan kemudian kita lihat pula syarat-syarat penerima wasiat yang ini tidak dihususkan bagi penerima yang tidak dihususkan contohnya golongan fakir miskin ulama masjid atau sekolah pendaklan wasiat tersebut tidak bertujuan maksiat atau tujuan yang dilarang oleh Islam adalah tidak sah mewasiatkan harta untuk membina rumah ibadah bukan Islam atau membina pusat hiburan yang hanya melalaikan dan mengabaikan mereka daripada kepentingan dan tanggungjawab mereka kedua muslim yang dirahmati Allah cerita tentang syarat penerima wasiat yang tidak dihususkan sebagai contoh fakir miskin ulama masjid sekolah dan sebagainya dan bila mana syarat-syarat penerima-penerima wasiat yang tidak dihususkan ini maka ia bukanlah bertujuan untuk maksiat ataupun tujuan-tujuan yang dilarang di dalam Islam ok di dalam Islam dan adalah tidak sama wasiatkan harta untuk membina rumah ibadat bukan Islam maksudnya wasiatkan dia rasa macam masjid pun dah banyak dah ni dekat sini surah pun dah banyak ni cuba orang yang datang masjid dengan datang surah yang tak penuh-penuh lagi maka dia pun kata bagi dekat agama lain untuk buat rumah ibadat mereka maka pada ketika ini wasiat adalah tidak sah dan bila mana dilihat oh dekat sini tak ada tempat ni tempat untuk beli yang tidak sah kemudian tuan-tuan berbualan yang diharuskan menerima wasiat ini adalah seperti berikut sekiranya si perwasiat berkata saya mewasiatkan satu per tiga harta ku ini untuk jalan Allah wasiatnya dianggap sah kerana membelanjakan harta di jalan Allah merupakan satu cara takaruh takaruh ini apa takaruh berasal dari perkataan korib 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 ini maksudnya dekat takaruh ini apa adalah untuk tujuan mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala harta ini akan diserahkan kepada para tentera yang layak menerima zakat sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-60 maksudnya dalam konteks disebutkan bahawa wasiat tadi adalah dalam berbentuk saya berikan satu bertiga bahagian harta ini kepada siapa kepada fisabilillah dan bila mana dilihat pula pada fisabilillah wasiat ini sah kerana tujuannya adalah takaruh yang ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan harta tadi satu bertiga ini akan diserahkan kepada korongan fisabilillah yang layak untuk menerima zakat maka dia akan masukkan dalam tabungan zakat dan dia akan lihat korongan-korongan fisabilillah ini siapa yang layak untuk menerima maka dia akan ambil daripada bahagian harta tadi dan dia akan diberikan kepada korongan-korongan yang layak itu yang pertama dan yang kedua tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah para ulama' sekiranya puasiat puasiatkan RM100,000 daripada hartanya untuk para ulama' wasiat ini dianggap sah kerana ulama' layak untuk menerima wasiat membelanjakan harta untuk mereka dianggap satu amalan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala walau bagaimanapun wasiat ini hanya akan diserahkan kepada ulama' ulamak dalam bidang syari'an islam seperti ahli tafsir hadis fikrah usul fikrah ahli akidah dan ilmuwan agama yang lain kerana gelaran ulama' kebiasaannya merujuk kepada mereka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah bila mana disebutkan wasiat ini diberikan kepada ahli-ahli ulama' maka bila mana ini sahul ketujuannya iaitu takarru dan disini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan diberikan kepada golongan ulama' yang bagaimana yang fakir dalam bidang agama sebab perkataan ulama' ini biasanya akan dirujuk kepada siapa kepada mereka mereka ini sama ada dalam bidang tafsir ke dalam bidang hadis ke bidang usuludin ke bidang fikah ke dan sebagainya maka akan dirujuk kepada golongan seperti ini itu yang kedua yang ketiga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah orang fakir termasuk juga lah orang miskin begitu juga lah sekiranya berwasiat-berwasiatkan hartanya untuk orang miskin maka termasuk juga lah orang-orang fakir pemberian harta wasiat ini boleh dilaksanakan dengan diberikan kepadanya sekurang-kurangnya tiga orang fakir atau miskin kerana bilangan tersebut adalah minima total muslimin muslimat yang dirahmati Allah yang ketiga orang fakir ataupun miskin sekiranya disebutkan bahawa harta ini satu per tiga untuk golongan fakir maka bila mana disebutkan fakir itu yang miskin pun masuk sama dalam bilangan ataupun bahagian tersebut dan sekiranya hanya disebutkan kepada golongan yang miskin maka yang fakir juga akan masuk sama dalam penerima harta yang telah diwasiatkan itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah itu yang ketiga dan yang keempat tuan-tuan disebutkan di sini iaitu ahli keluarga Rasulullah Rasulullah SAW sekiranya perwasiat berkata saya pun wasiatkan satu per tiga harta kepada ahli keluarga Rasulullah SAW maka wasiat tersebut diserahkan kepada mana-mana ahli keluarga daripada Bani Hashim atau Bani Muttalib dan memandai dengan hanya memberikan tiga kepada tiga orang daripada kalangan mereka maksudnya yang secara minimal sahaja dan yang keempat yang kelima saudara mara termasuk dalam definisi ini semua saudara mara ada pertalian dengan kuasiat sama ada daripada keturunan bapa ataupun ibu saudara mara yang berhak menerima pusat dikecualikan daripada definisi ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah yang dimaksudkan ini ada nasab bapa tak kisah terpulang daripada segi sama ada sebelah bapa ataupun sebelah ibunya dan disebutkan juga di sini bahawa golongan-golongan ahli waris yang telah menerima pusaka adalah dikecualikan daripada menerima wasiat ini siapa yang ahli waris menerima pusaka ini ada 25 orang 15 lelaki dan 10 daripada kalangan perempuan yang dimaksudkan di sini yang kita ada sebutkan bahawa Zawil Arham ingat lagi tuan Zawil Arham Zawil Arham ni tak ada yang bawa orang lagi yang asasnya yang awalnya itu tingkatannya itu kepada Ashabun Furu golongan-golongan yang fardu dalam menerima harta pusaka ini dan yang keempat Haji dan Umrah yang keempat Haji dan Umrah sekiranya perwasiat berkata saya wasiatkan 100 ribu hartaku untuk Haji dan Umrah wasiatnya dianggap sah kerana Haji dan Umrah adalah amalan takarlu harta tersebut akan diserahkan kepada orang-orang yang akan menunaikan Haji dan juga Umrah tuan-tuan muslimin-musliman yang dirahmati Allah maka yang keenam ini juga dia punya wasiat adalah sah bila mana dia berbentuk dalam yang umur yang tidak dihususkan namun bila mana dilihat kepada sedemikian contoh dia bagi 100 ribu sekarang pikir Haji kalau dengan muasasah sah dengan tak buat haji lebih kurang 10 ribu sekarang ada 10 ribu maka kalau dia bagi 100 ribu ada 10 orang yang boleh dihajikan maka dia boleh gunakan duit yang diwasiatkan itu untuk diberikan kepada golongan-golongan yang nak boleh naikkan haji namun sekiranya tuan-tuan si puasiat puasiatkan agar beliau dihajikan wasiatnya juga adalah sah dan haji beliau ditunaikan daripada mana tempat dia tempat diri dia berada maksudnya tadi kalau dia secara umur dibagi kepada orang yang nak menunaikan haji dan kalau satu lagi yang disebutkan di sini bahawa diminta untuk dirinya dihajikan yang kita dah sebutkan tadi bahawa antara wasiat yang wajib untuk dilaksanakan bila-bila berkaitan dengan hukum hak ataupun perkara-perkara yang belum lagi dia dinaikan tuan-tuan muslimin muslimat yang diahmati Allah cakap mudah-mudahan yang kita kongsikan hari ini ada manfaat dan kesalah perkara yang kita boleh ambil dan mudah-mudahan kita lebih faham konsep wasiat ini biasanya kalau kita lihat dalam drama-drama television dan sebagainya dia kata saya wasiatkan ini mak rumah ini mak wasiatkan kepada anak yang yang muslim sebab anak yang yang janggu sama-sama duduk dengan mas dan sebagainya maka kita kena faham konsep wasiat ini bagaimana dan bagaimanakah yang dikatakan wasiat itu sama ada sah atau tidak dan kita dah lihat dari syarat-syarat pemberi wasiat dan kita dah lihat juga syarat-syarat penerima wasiat sama ada perkara wasiat yang diberikan itu adalah wasiat dalam bentuk umur ataupun wasiat dalam bentuk bentuk khusus maka akan datang nanti insyaAllah benar-benar tuan-tuan muslimin-musliman yang dirahmati Allah kita akan lihat boleh syarat-syarat harta yang akan diwasiatkan harta yang bagaimana harta yang boleh diambil manfaatnya ataupun harta dalam bentuk air iaitu bentuk yang nyata ataupun harta orang lain boleh kita wasiatkan ini ayah dah nak mati ini ayah wasiatkan rumah jiran sebelah ini untuk dijadikan pusat pusat nombor ikut dan nombor ikut itu salah harap wasiatnya maka setakat nombor ikut itu malah diambil pula rumah jiran sebelah jangan rumah itu jadi tempat pusat maksiat sudah tapi dia kata amalan nombor ikut ini memberikan manfaat kepada masyarakat maka dia berikan wasiat nombor pusat nombor ikut guna rumah jiran sebelah jadi tuan-tuan musliman-musliman yang dirahmati Allah perkara-perkara sedemikian yang mudah-mudahan kita melihat wasiat ini sebagai satu wasilah sebagai satu perkara iaitu takkan menekatkan diri kita kepada Allah subhanahu setelah kita melihat dunia maka ada manfaat-manfaat ganjaran-ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Allah menja'alna minatawabin wa ja'alna minatatakilin wa ja'alna minibadikassalihin wassalamualaikum wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wassalamhi wassalam wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah